BPS kita lihat memiskinkan, kemudian sekarang kita ke BPJS. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan beban pembiayaan akibat merokok khususnya terhadap JKN. Jadi, seberapa besar peserta-peserta JKN yang menderita penyakit-penyakit akibat merokok ini. Jika kita melihat kepada sistem kesehatan nasional, di mana komponennya salah satunya adalah pembiayaan kesehatan. Ini mengacu kepada PENPRES 1972 tahun 2012, di mana untuk pembiayaan kesehatan ini dibiayainya ada dua. Berdasarkan pajak tax-based, ini dikhususkan untuk UKM-nya, di mana pajak ini bisa dari APBD ataupun dari APBN. Kemudian, pembiayaan kesehatan yang kedua, ini untuk JKN, ini berdasarkan premi dari peserta. Peserta JKN ini dikhususkan untuk UKP. Tujuan dari JKN ini tentu di tahun 2019, 1 Januari 2019, harapannya seluruh penduduk Indonesia itu sudah ter-cover jaminan kesehatan oleh JKN. Tetapi tidak cukup hanya seluruh peserta untuk bisa mendapatkan pembiayaan kesehatan yang efektif. Di sini diperlukan adanya pemanfaatan pelayanan kesehatan yang sifatnya rasional, kemudian kualitas pelayanan kesehatan yang terstandar, dan tentu manfaat yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan medis dari pasien. Jika kita melihat dari peta jalan JKN, di mana JKN ini sudah mulai di tahun 2014, dan harapannya dalam jangka waktu 5 tahun, itu sudah universal health coverage. Jika kita lihat dari sisi kepesertaan, di tahun 2017, ini jumlah peserta kita sudah 189,2 juta, dan posisi terakhir di 1 Mei 2018 ini sudah 196 juta. Jika kita lihat dari total populasi penduduk Indonesia, per 1 Mei ini sudah kurang lebih 76 persen dari penduduk kita itu sudah memiliki jaminan kesehatan atau tergabung dalam JKN. Di mana indikator lain yang dilihat itu adalah indikator baik dari kepuasan peserta ataupun kepuasan dari provider. Di mana pelaksanaan dari indikator kepuasan ini setiap tahun BPJS Kesehatan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melihat bagaimana respon peserta JKN terhadap pelayanan kesehatan baik oleh BPJS Kesehatan ataupun oleh provider BPJS Kesehatan. Termasuk juga kepuasan dari provider BPJS Kesehatan baik di tingkat pertama ataupun di tingkat lanjutan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari sisi pembiayaan JKN, 4 tahun berjalan JKN 2014 sampai dengan 2017, total biaya pelayanan kesehatan menghabiskan Rp250 triliun. Di mana kalau kita lihat trennya ini meningkat terus seiring dengan pemanfaatan dari peserta JKN dari tahun 2014 sampai dengan 2017, baik pemanfaatan pelayanan kesehatan di tingkat pertama ataupun di tingkat lanjutan di rumah sakit ini meningkat. Di tahun 2014, total peserta yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan di angka Rp111 juta dan di 2017 Rp189,2 juta. Di mana dari total seluruhnya ini menghabiskan biaya Rp260 triliun. Di mana komposisi pembiayaan kita di JKN ternyata masih lebih besar pembiayaan di rujukan dibanding di pelayanan primet. Dari sisi anggaran kalau apabila dilihat realisasinya ini di tahun 2017, 16% itu pembiayaan kita untuk layanan primet. Dan setiap tahun ini pembiayaan di layanan rujukan semakin naik terus. Di mana kalau kita melihat best practice dari negara lain, itu komposisinya 30-70. Jadi kita itu masih terlalu besar pembiayaan kita pelayanannya di rumah sakit. Kemudian ini survei dari CSIS, Center for Strategic and International Survey. Ini terhadap pelaksanaan program JKN ini. Ternyata program JKN di era pemerintahan Bapak Jokowi JKN, responnya cukup baik. Di tahun 2015, 73,8 dan di tahun 2016, 80,3. Berarti pelaksanaan program-program strategis salah satunya pembiayaan kesehatan dengan program JKNVC ini membawa dampak positif bagi masyarakat. Kemudian apabila kita lihat dari pemanfaatan pelayanan kesehatan, ini khususnya untuk masyarakat ekonomi rendah. Di era sebelum JKN dan setelah JKN, ini mengalami perbaikan atau peningkatan. Berarti program JKN ini kalau dulu sebelum era JKN, khususnya untuk masyarakat miskin, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mereka berpikir dulu. Saya punya uang atau tidak untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan nasional, ini ternyata ada peningkatan pemanfaatan khususnya untuk masyarakat miskin atau masyarakat bawah. Berarti program JKN ini membawa dampak positif bagi masyarakat miskin yang tadinya untuk membiayai kesehatannya saja mereka susah, sekarang sudah ada jaminan. Ini bisa dilihat dari pemanfaatan baik dari pasien rawat jalan ataupun dari rawat inat. Dan ini juga membawa dampak positif bagi fasilitas kesehatan swasta. Pasien-pasien di fasilitas kesehatan swasta mulai bertambah rata-rata 80% dari pasien di fasilitas kesehatan swasta itu sudah merupakan pasien dari peserta JKN. Jika kita lihat evaluasi berdasarkan penyakit akibat merokok, ini kalau kita lihat data dari JKN, dari BBJS, ini ada empat penyakit. Di mana empat penyakit ini mulai dari gagal ginja, kemudian jantung, struk, dan juga kanker. Ini ternyata merupakan penyakit-penyakit yang berbiaya besar yang di era JKN ini menghabiskan nominal cukup banyak. Di mana keempat penyakit besar ini, ini salah satu penyebabnya adalah merokok. Jika kita lihat bayi data dari tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017, untuk empat penyakit tadi, baik itu gagal ginjal, jantung, kanker, dan struk, ini mengalami peningkatan, baik dari sisi kasus ataupun dari sisi pembiayaan. Di tahun 2014, pembiayaan terhadap empat diagnosa penyakit tersebut, itu menghabiskan 8,5 triliun. Di 2015 naik menjadi 13 triliun, di 2016 naik lagi 15 triliun, dan di 2017, totalnya itu 17 triliun. Jadi kasus-kasus penyakit kronis yang merupakan penyakit katastrophic ini, setiap tahun meningkat. Salah satunya ini dampak dari penggunaan ronkong. Nah kalau kita lihat perdiagnosanya, ini untuk gagal ginjal, jika dibandingkan dengan tiga kasus yang lain, ini secara pembiayaan mengalami penurunan di tahun 2017. Untuk jantung, ini mengalami peningkatan, empat tahun berjalannya JKN, menghabiskan biaya Rp27,4 triliun. Kemudian untuk kanker, juga sama, kanker dan struk, ini juga mengalami peningkatan yang signifikan. Di tahun 2017, dengan total biaya Rp9,8 triliun dan Rp5,7 triliun. Jika kita lihat, empat penyakit ini terhadap pembiayaan total JKN, empat penyakit ini menyerang biaya 25% dari pembiayaan di era JKN ini. Jadi pembiayaannya ini cukup besar sekali. Sehingga pencegahan terhadap penyakit, empat penyakit ini perlu kita lakukan. Sesuai dengan program pemerintah melalui permenkes kebijakannya, bahwa adanya program pelujuk balik. Dimana program pelujuk balik ini harapannya adalah mendekatkan akses peserta kepada pelayanan kesehatan, mengurangi keluhan dari antrian yang ada di rumah sakit, sehingga peserta empat penyakit tadi dengan kondisi yang stabil, itu bisa dilayani di pelayanan primer dengan mendapatkan manfaat dan benefit yang sama. Dari data di triwulan 1 2018, potensi-potensi penyakit yang ada di rumah sakit, yang bisa dilakukan program pelujuk balik, baik dari sisi hipertensi, jantung ataupun struk, ini berkisar 1,6 juta jiwa yang apabila dialihkan pelayanan kesehatannya di pelayanan primer melalui program pelujuk balik, tentu ini bisa menekan pembiayaan dikujukan, dialihkan ke pelayanan primer. Ini data kita, total peserta rujuk balik di triwulan 1 2018 ini 840 ribu peserta, dengan diagnosa terbanyak ini DM dan hipertensi. Memang diagnosa DM dan hipertensi ini jika kita kaitkan dengan rokok, apabila peserta JKN merupakan peserta aktif, rokok aktif, itu akan memperparah penyakit kronisnya, baik itu DM dan hipertensi. Di mana hipertensi dan DM ini merupakan mother of disease. Jadi, hibu dari semua penyakit, dari DM dan hipertensi, tidak bisa menyebabkan struk, kemudian jantung, gagal ginjal, ataupun kanker. Nah, ini alur pelayanannya, untuk alur rujuk baliknya, peserta kronis, apabila memerlukan pelayanan di rumah sakit, tentu akan mengakses terlebih dahulu FKTP, kemudian dengan rujukan ke rumah sakit. Apabila diagnosa penyakit kronis yang tadi dikelola di rumah sakit, kondisinya belum stabil, itu masih tetap pengobatannya di rumah sakit. Apabila sudah stabil, ini akan dikembalikan ke FKTP untuk mendapatkan pelayanan lanjutan di FKTP dengan benefit yang sama didapatkan di rumah sakit. Mungkin harapannya terkait dengan besarnya pembiayaan kesehatan 25% dari total pembiayaan JKN ini habis untuk penyakit akibat rokok, tentu dibutuhkan sinergi dan dukungan dari seluruh stakeholder. Pertama, untuk mendorong gaya hidup sehat bagi seluruh masyarakat. Kalau misalkan memang perokok aktif, janganlah menularkan kepada perokok pasif, karena perokok pasif pun itu bisa memperparah apabila memang mereka menderita penyakit kronis, DM, dan hipertensi. Kemudian, mewujudkan lingkungan tentu yang mendukung pola hidup sehat. Mungkin tadi juga di paparan sebelumnya, kalau di Indonesia juga mungkin sudah ada, ada kawasan-kawasan di mana bebas rokok, di mana kalau untuk merokok itu dikhususkan sendiri, itu salah satu upaya mungkin yang bisa diwujudkan, diperbanyak untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung kepada perilaku pola hidup yang sehat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari BPJS Kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Heni. Jadi, catatannya simpul saja. 25% penyakitnya adalah di generatif. Genjal, jantung, kanker, dan stroke. Dan tentu saja salah satu penyakitnya adalah pokok, itu menghabiskan 25% dari biaya yang ada di JKN. Kita lanjutkan kepada